Sekarang, apa perbedaan antara azab dengan ujian? Saya lagi diuji Ustaz? Iya Ustaz Doakan saya sedia, semoga saya lulus Allah lagi uji saya Betul, bangunan ente Inilah perbedaan antara azab dengan ujian Siapa yang baru tahu? Ada di mana ini? Yang baru tahu berapa orang? Alhamdulillah, makasih ya Ketahuan itu Punya mungkuh Ustaz miskin tak pernah baca Tak punya mungkuhnya Ustaz? Oh iya Allah, Alhamdulillah Kesalahan orang yang jual buku Ustaz miskin selama ini Dia tak baca bukunya Bikin copywriting cari ilham di tempat lain Harusnya baca isinya Itu bikin copywriting untuk perbub itu selesai Dan habis-habis Sampai ada kakak-kakak yang tiba-tiba Bungkuh Ustaz Pajam gitu Kok baru tahu saya tiba-tiba Bungkuh Ustaz miskin tak pernah baca Bungkuh Ustaz beli ya Bagus lah Bangka nanti inca, bibah, berdan Bungkuh Ustaz bolak balik aja Pateri materi saya tajuan dari situ Kalau antep itu waktunya lama Siapa bisa jelaskan ya? ada yang dijelaskan belum saya tunjuk yang tak paham perlu dijelaskan catat saya bicara azad dulu antar itu waktunya lama setahun, dua tahun tiga tahun, empat tahun siklus tidak pindah-pindah, itu itu yang masalahnya atau masalah-masalah keukin-ukin lagi kebongkar-bongkar lagi kok udah lima tahun, gak berubah-ubah ya kok udah tujuh-tujuh tahun ini tak ada beres-beres ya jangan GR itu ujian karena kalau ujian, waktunya sebentar siapa yang pernah sekolah? yang pernah sekolah berapa orang segini? pernah dengar ujian? berapa bulan ujian? dua hari terus dua puluh hari terus seminggu gitu ujian sebentar kalau Adam kalau Adam itu waktunya lama bertahun-tahun jangan dulu pakai kesimpulan yang kedua kalau Adam itu bertambah awalnya kanker mulut rahim eh dari kanker mulut rahim naik ke kantor kanker payudara payudara tambah lagi komplikasi jantung poncor nambah 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 itu namanya ada dosisnya bertambah kalau ujian tetap sakit perut sakit perut kalau ujian diabetes siap sakit perut kalau ujian dia tetap kalau Adam dia tetap utang dari dulu 300 juta 300 juta aja flat bahkan cenderung berkurang sisa 200 100 100 berkurang sedikit atau minimal flat tapi tidak nambah-nambah lagi tidak ada lagi utang sama yang lain nah itu namanya ujian tapi kalau nambah tiap tahun nambah berkurang tak ada nambah iya aku nyalan GRGR itu ujian terakhir kalau Adam itu kawan-kawan solusi atau jalan luar yang terasa sempurna contoh kalimatnya gini Ustaz saya udah bingung dari mau aku enggak tak tahu lah saya menguruh kamu nah itu itu kalimat-kalimat orang dengan Adam mentok saya bingung udah tak tahu saya mau minta tolong sama siapa lagi kok tak tahu minta tolong sama siapa lagi kok dia tak tahu minta tolong sama siapa kan juga ngomong dia akan abu oh iya dia akan sekarang karena ada kakak-kakak datang ke sini dia ngomong begitu dia habiskan nanti orang 27 miliar datang ke sini mau minyak buit mau minta batuan karena dia bilang tolong ustad sudah datang minta tolong sama siapa lagi saya sudah datang minta tolong sama siapa lagi saya bilang kakak pernah mesel fatih ada pernah kapan waktu soalan apa ini iya karena iya karena saya tidak tahu saya kenapa laman kakak soalan lumayan sih terus bisa tidak tahu saya bilang datang ke sini belanja atau tak lagi datang oh Allah mungkin lagi tidak ada pilih sana selamat selamat Terima kasih.